Hal ini menjadi salah satu koreksi kemedagri karena kegiatan TGUPP tidak relevan jika menggunakan APBD dari Pos Biro Administrasi. Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2018 di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno sebelumnya menuai sorotan luas masyarakat. Pasalnya, RAPBD DKI di tahun 2018 melonjak tinggi menjadi 77,1 triliun rupiah. Angka ini naik drastis lebih dari 6 triliun rupiah dibandingkan pada masa kepemimpinan sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Basuki Cahayapurnama atau AHOK, total APBD DKI sebesar 70,19 triliun rupiah. Sedangkan pada masa Gubernur Jokowi Dodo, besar APBD DKI adalah 72 triliun rupiah. Salah satu yang paling menuai kritik dari publik adalah membengkaknya jumlah tim Gubernur DKI Jakarta untuk percepatan pembangunan atau TGUPP. Dalam RAPBD tahun 2018, jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 70 orang, sementara pada masa sebelumnya jumlahnya kurang dari 10 orang. Pembengkakan jumlah tim berimbas pada anggaran yang melonjak drastis dari 2,3 miliar saat pembahasan awal menjadi lebih dari 28 miliar rupiah atau mencapai 11 kali lipat. Anggaran digunakan untuk menggaji tenaga profesional yang bertugas memantau Pemprov DKI mengerjakan program pemerintah pusat. Perencanaan anggaran akan mudah mendapatkan dukungan dari publik jika melalui mekanisme musyawarah melalui elemen terbawah seperti RT, RW, hingga provinsi. Jika muncul mata anggaran tanpa mekanisme yang benar, maka dapat dievaluasi, bahkan dihapuskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Secara prinsip, Kementerian Dalam Negeri punya kemenangan untuk mengoreksi sepanjang bertendensi untuk menghambat program strategis nasional. Saya kira komitmen yang saya tangkap dari pernyataan Pak Gubernur, termasuk Ketua DPRD DKI, perubahan APBD-RAPBD itu tidak menghambat atau tidak ada merubah program strategis nasional. Menurut Pengelaman Otonomi Daerah Joherman Syajohan, APBD sebelum diputuskan oleh pemerintah daerah, yakni Gubernur dan DPRD harus disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu, lalu dilakukan evaluasi. Kewenangan otoritas APBD memang pada pemerintahan lokal, namun sistem pemerintahan yang kita miliki ada pembinaan pengawasan, yakni pada Menteri Dalam Negeri. Ya itu tadi, bisa-bisa ada temuan. Soalnya begini, penempatan, anggarannya kan ditaruh di Biro Administrasi Umum. Itu kita dengar tadi ya. Nah itu kan tidak tupoksinya. Tupoksi Biro Administrasi Umum tidak terkait dengan urusan percepatan pembangunan. Nah harusnya, harus taruh di unit-unit yang terkait sehingga itu output dan outcome yang bisa diukur. Itu teknis sekali tuh. Saya kira mestinya memang Pemda DKI baiknya memperhatikan dan pertimbangkan saran dan masukan DKI. Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri adalah, dana TGUPP disarankan menggunakan anggaran dana operasional gubernur setiap bulan. Tidak seperti dalam RAPBD DKI 2018 yang dimasukkan dalam anggaran khusus di APBD DKI, tepatnya dalam anggaran Biro Administrasi DKI. Hal ini menjadi salah satu koreksi Kementerian Dalam Negeri karena kegiatan ini tidak relevan dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi. Tim Liputan, Metro TV